Intro Tidak terima untuk direlokasi ke tempat perjualan yang sudah disediakan pemerintah Kabupaten Deli Serdang Puluhan pedagang pasar Deli Tua melakukan aksi unjuk rasa di lokasi pasar yang telah digusur pada tanggal 14 November lalu oleh petugas Satuan Polisi Pamung Praja dan Muspika Kecamatan Deli Tua Pedagang mengaku pasca penertiban hingga saat ini bangunan pasar yang baru tersebut tidak strategis dari pembeli Pedagang juga sempat berjualan di tempat tersebut namun barang dagangan mereka tidak laku hingga mengalami kerugian mencapai 50 juta rupiah Selain itu, mereka protes bahwa pasar yang baru yang sudah dibangun tersebut tidak dikelola oleh perusahaan pasar daerah Dalam aksi ini, pedagang akan tetap bertahan dan nekat perjualan di lokasi sebelumnya Menanggapi hal ini, Camat Deli Tua, Wakil Karo-Karom mengatakan Pertiban dan relokasi pedagang tersebut sudah dilakukan sesuai dengan peraturan daerah nomor 7 tahun 2015 tentang dilarangnya berjualan di atas parit dan bahu jalan sehingga mengganggu kertiban umum Selanjutnya, pedagang akan mendirikan tenda darurat di lokasi sampai pemerintah daerah menanggapi aksi protes dari mereka Bahwa itu mereka tidak ada pembeli, mereka mengalami kerugian hampir 50 juta bang Oh gini, itu ada saya dengar informasi memang betul Tapi informasi yang saya dengar, karena saya baru bertugas di Deli Tua ini baru 9 bulan Waktu relokasi pertama, itu ada kekeliruan Kenapa? Ini kita tertipkan pedagang ke bawah Ada sebagian tidak bisa ditertipkan karena mereka ada ingatan kontrak dengan pihak PT Kretabi Itu di belakang Jadi ada kecemburuan sosial Sebagian di bawah, sebagian di atas Nah itu dia Jadi ini nanti mau kita terapkan, ini semua ke bawah tanpa terkecuali Selesai satu-satu dulu program kita Habis RTH ini, kita mau upayakan lagi pengusuran semua ke bawah Dari Medan Sumatera Utara, Abdul Meliala, Tribalata TV Salam Tribalata Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!